Intro Oke mas bro, sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih keumuman bahwa grup STS sekarang open grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023 Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Mei 2023 Dan apa itu grup diskusi dan rekomendasi Mei? Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman Nah tentu aja kalau yang grup rekom kita ada rekom saham harian ya Dari gorengan dan swing Nah maksudnya disini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman Nah guys ya Kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2 Kalau ada yang CL ya kita akan info CL Oke terus yang kedua adalah menu swing Nah swing juga ada seperti ini teman-teman ASMR, ABMR dan semua udah kita kasih plan seperti ini Untuk si menu swing Nice ya bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya Kalau belum jelas ya Mas bro misalnya videonya di atas dulu Kalau belum jelas Kalau misalnya masih belum jelas juga Mas bro bisa tanya-tanya aja Kontak saya semua ada di deskripsi Langsung tanya aja ya Oke kita lanjut ke videonya Sebelum kemas bro Kembali kita di Fajar Daily Ya udah abis liburannya teman-teman Dan hari ini udah mulai bursa buka Nah kita akan bahas tentang PBV teman-teman ya Gimana cara nyari saham yang murah berdasarkan PBV dan BV Nah tapi sebelum itu kita akan kasih cari tahu dulu nih Apa pengertian dari PBV dan BV tersebut Nah kalau di e-pod tuh BVPS Nah itu kepanjangan adalah book value per share Tapi kalau di apa namanya sekitar-sekitar lain biasanya Cuman BV doang atau book value Nah apa itu book value? Book value adalah harga real ya Sebuah perusahaan tersebut per lembarnya Nah misalnya nih contohnya di ESA nih guys ya Di ESA harganya 720 Ternyata harga realnya cuman 527 Apakah mas bro tetap mau beli? Ya mungkin aja Karena sebuah perusahaan itu Nggak harus berpatokan pada book value per share-nya Ya bisa aja ada perusahaan yang ini Prospeknya bener-bener bagus Jadi harganya itu dijual di atas harga per share-nya Contohnya ya BCA, BRI, BNI itu kan PBV-nya di atas 2 semua Jadi kalau apa namanya Karena minat investor sangat besar pada perusahaan tersebut Dan kepercayaan investor itu besar pada potensi pertumbuhan perusahaan tersebut Jadi harganya itu di atas harga buku Jadi it's no problem sebenarnya Dan di video ini kita akan bahas gimana cara kita mengidentifikasi Bahwa saham itu murah berdasarkan PBV-nya Karena apa namanya Saham yang mempunyai PBV 0, itu belum tentu murah Belum tentu murah teman-teman Karena juga ada yang saham yang dari dulu memang dijualnya itu PBV-nya cuman 0, karena memang potensi dari perusahaan tersebut itu kurang bagus Nah kita akan cari tahu nanti Tapi sebelum kita cari tahu perusahaan yang murah berdasarkan PBV Kita akan cari tahu dulu Apa itu harga buku dan Apa itu PBV dan gimana cara ngitungnya Biar paham dulu teman-teman Nah PBV per share ya Harga buku ya Itu dihitungnya itu dari Modal ya Ekuitas Masih udah disini Dari ekuitas guys Equity disini guys Nah disini Ya ini ekuitasnya Dibagi jumlah lembar saham yang beredar Nah share outnya Sebenernya teman-teman bisa buka juga di laporan keuangan Di laporan keuangannya di IDX ya Di IDX ya Sebenernya saya suka juga baca disitu Cuman kalau di IDX itu kan dia cuman perbandingan 1 tahun doang Jadi cuman ada perbandingan tahun lalu dan sekarang Jadi kurang lengkap Jadi saya lebih seneng baca di yang udah diringkas oleh sekuritas seperti ini Tapi ya Ini yang ngetik orang juga teman-teman Jadi apa namanya di sekuritas seperti ini Itu yang ngetik adalah karyawannya sekuritas tersebut Dan Apa namanya juga mungkin ada kesalahan Jadi teman-teman tetap aja Kalau misalnya mau investasi yang lumayan gede di sebuah perusahaan Itu tetap harus baca yang di IDX ya Jadi laporan keuangan IDX itu yang bener Karena juga di IPOT ini pernah juga ada yang ada salah input Ada salah input Dia dolar Di apa namanya Di laporan keuangan itu dalam bentuk dolar Dia dimasukinnya dalam bentuk rupiah Jadi kan beda Nah tapi udah diperbaiki Tapi overall nih 95-98% itu Pas sesuai dengan laporan keuangan lah di sekuritas tersebut Tapi mas bro Kalau pengen yakin ya harus baca juga disana Oke kita lihat teman-teman ya Cara ngitung harga buku dulu ya Gampang banget tinggal ekuitas dibagi jumlah lembar saham Nah ini saya juga udah hitung disini teman-teman ya Ini adalah dari ESA guys ya Ini ESA ya Terus ekuitasnya segini Ini mas perlu lihat disini Ini ekuitasnya Itu adalah 8.264.000.000.000 sekian-sekian-sekian Terus untuk share outnya Atau jumlah lembar sahamnya Itu adalah 15.000.000.000.000 sekian-sekian Ini udah saya Apa namanya Masukin ke sini Dan Cara Itu harga buku tinggal dibagi teman-teman Jadi ini ekuitas dibagi jumlah lembar saham Nah adalah 526 Hampir sama kan Disini 527 Tapi ya kan ini kan ada komanya yang kita gak tau ya disini karena gak lengkap seperti itu Komanya pasti ya harganya gak mungkin genep seperti itu Terus disini ekuitasnya juga masih ada koma-komanya Jadi ya mirip lah seperti itu Itulah cara ngitung harga buku Jadi ini adalah harga real yang kita sebenarnya beli di saham ESA di harga 700 tersebut Ternyata nilainya cuma 500 Nah itu dia Terus cara nyari PBV Kalau cara nyari PBV ya tinggal dibagi aja harga buku ini guys ya Eh harga lembar sahamnya Yang sekarang update ya harga lembar saat ini Itu adalah 720 Kita lihat ya 720 ini harga lembar saat ini Tinggal dibagikan saja ya Ini dibagi ini Nanti keluar PBV itu 1,3 Ya disini kita lihat PBVnya 1,3 ya Nah itu cara nyari PBV Apakah PBV ESA ini murah? Nah itulah pertanyaannya teman-teman Apakah harga yang sekarang itu berdasarkan PBV itu ESA itu udah murah? Nah Mas Bro bisa lakukan trik ini Nah saham ESA ini saat ini murah Mas Bro bisa aplikasikan trik ini ya Nah kita lihat disini ya Berdasarkan historis dari ESA Mas Bro perhatikan harga buku Nah gini ya Kalau misalnya teman-teman itu ngelihat Sebuah saham itu turun Ya sebuah saham itu turun ya Don't rent gitu ya Saham blue chip tapi ya Kalau saham gorengan sih Mungkin agak beda ya aplikasi Tapi saya disini nyontohin saham blue chip ya Misalnya punya caps di atas 1T lah Mid cap dan blue chip Itu kalau sahamnya turun Terus harga bukunya itu naik Itu biasanya akan balik naik Dalam jangka waktu tentu aja ya Jangka waktunya enggak sehari dua hari Kalau kita ngomong harga buku itu Ngomongnya rangenya minimal 1 kuartal lah Kalau apa namanya cuman scalping 1-2 hari Atau kadang-kadang cuman scalping beberapa menit ya Enggak usah ngeliat harga buku gitu ya Harga buku itu minimal banget tuh Efeknya itu 1 kuartal atau 1 tahun lah Seperti itu Nah kita lihat disini teman-teman ya Di tahun 2000 Nih disini sini 11 Harga buku per share Nih si Esa guys ya Si Esa di tahun 2017 Harga bukunya Harga bukunya adalah 260 Nah terus di tahun 2018 Naik jadi 327 Nah harga sahamnya kan naik Dari 220 Rata-ratanya nih ya Dari 220 naik ke 322 Ini kan berarti naik ke berapa 50% kan Nah dalam waktu setahun Nah di tahun 2019 Harga bukunya turun teman-teman Harga bukunya turun Sahamnya juga ikut turun Iya kan bener kan Setahun nih guys ya Bukan sehari 2 hari ya Terus kita lihat disini ya Di tahun 2020 Nih Harga bukunya turun lagi dikit Iya turun lagi dari 299 ke 280 Rata-ratanya nih Harga sahamnya juga turun Gitu ya Seperti itu guys ya Itu contohnya ya Biasanya seperti itu Kalau dalam range jangka panjang Kalau harga bukunya itu turun Sahamnya biasanya ikut turun Seperti itu Nah terus Gimana Cara kita ngedentifikasi Harga saham itu murah Beneran Saat saham itu turun Apakah ini udah diskon Ya mas belah harga bukunya Kalau sahamnya turun Harga bukunya turun Itu berarti gak diskon teman-teman Yaitu memang dia Mau ke harga wajarnya ya Dia mau ke harga wajarnya Jadi istilahnya Apa namanya Itu gak diskon Nah yang diskon itu seperti ini Kita kasih tau sebentar ya Yaitu di saham Excel Nah mas belah disini ya Kita lihat Untuk di saham Excel Nah di saham Excel Disini Apa namanya Harga bukunya naik Ya Dari tahun 2021 Ini 1,8 Dan di tahun 2022 Adalah 2 triliun Nah harga bukunya naik Tapi Harga sahamnya turun PBV nya juga turun Nah ini indikasi Saham Excel itu diskon Yang diskon itu kayak gini teman-teman Harga bukunya naik Harga sahamnya turun Nah ini saham blue chip Nah itu diskon Nah saya yakin banget Excel ini bakal naik lagi Bakal naik lagi Ya mungkin gak besok gak lusa Kita ngomong 1 kuartal 3 bulan sampai 6 bulan 2 kuartal seperti itu Ini bakal naik si Excel Ya bisa ya Ini bisa dicil si Excel Teman-teman Harga bukunya naik Harga sahamnya turun Nah itu diskon Nah kalau yang Turun beneran yang ini Agro Agro waktu itu ya Ini juga rame nih Si agro bank BRY BRY agronia nih ya BRY agronia Ini rame Tahun Tahun kemarin Waktu Dia anjlok gitu ya Disini guys Tuh gak kebuka ya Bukul belum buka trading view sih Kita buka dulu ya Nah tak kelihatin Ini legend banget nih Ini legend banget Juga di tahun kemarin Banyak teman-teman yang kejebak disini ya Bisa magro Nah disini ya Nah dibilang disini ya Saat agro ini dinaik disini ya Dia 2000an gitu ya Dia drop anjlok disini Dan banyak Oh ini agro diskon loh Kemarin dijualnya 2200 Dan sekarang 1200 Masih dibawa turun terus Gitu ya Sampai bahkan sekarang harganya 400 Nah apa itu masalahnya ya Karena harga bukunya teman-teman Nah disini ya Kita lihat harga buku dari agro Nah agro itu harga bukunya di tahun 2020 adalah 200 Perak Nah ini terjadi kerugian besar si agro Ini kayaknya pemutihan guys Banyak apa namanya Orang-orang yang minjem tuh kabur dan gak bayar Jadi pemutihannya dihapus gitu ya Nah itu yang menyebabkan Modalnya tergerus Equitynya turun separoh gitu ya Terus tentu aja Harga bukunya juga turun separoh Nah ini yang menyebabkan Apa namanya Agro ini rontok Jadi salah ya Beda dengan Excel tadi Kalau Excel tadi ya Nah kalau Excel ini Karena harga bukunya naik Ini diskon Sahamnya diskon ini Excel ini Diskon Dan gak lama ini bakal naik Nah kalau agro Beda Karena harga sahamnya turun Itu harga bukunya juga turun Waktu dia disini Masih dibawa turun lagi Waktu disini ya Dia masih di drop lagi Jadi banyak banget yang kejebak disini Nah itu guys Cara baca harga buku ya Cara baca perusahaan Terus tadi Kebanyakan makan jajan lebaran Nah disini Si agro Udah mulai naik harga bukunya Nah berarti Kalau mas bro beli agro di tahun 2021 Itu Jangan Karena harga bukunya turun Harga sahamnya turun Biar dia sampe mentok Dan disini sekarang Udah mulai naik harga bukunya Ini gak dari 100 ke 138 Nah Kalau yang sekarang Agro ini diskon Mudah murah Kalau misalnya mas bro beli agro Misalnya di 380 Gitu ya Nah itu masuk akal disitu Karena harga bukunya Udah mulai naik Seperti itu guys ya Nah Seperti itu ya Cara baca harga buku Jadi pastikan Kalau sahamnya itu turun Ya Pastikan harga bukunya naik Kalau mas bro mau entry Tapi kalau harga sahamnya itu turun Dan harga bukunya itu turun Nah itu jangan dimasuki Sampai dia naik Harga bukunya Jadi nunggu sampe 1 atau 2 kuartal Seperti itu Oke mungkin itu sampai sedikit Jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih